Rotsah Jaya Seperti di wilayah Madiun dan Nganjuk, Piala Kasat Liga Santri tahun 2022 dibuka oleh Kolonel Infantri Deni Rezeki Komandan Korem 081 di Rotsah Jaya di Stadion Pangeran Timur Caruban, Kabupaten Madiun. Pembukaan ditandai dengan kick-off oleh Dan Rem yang disaksikan jajaran Forpimda Kabupaten Madiun dan Nganjuk. Laga pembukaan mempertemukan Pondok Pesantren Al-Ubaidah Nganjuk melawan Pondok Pesantren Darul Solawat Madiun. Kolonel Deni Rezeki menegaskan Piala Kasat Liga Santri ini untuk lebih memajukan persepak bolaan nasional. Hal itu guna menjaring bibit-bibit pemain potensial dari kalangan santri. Hal itu agar bakat sepak bola para santri dapat diwadai serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Kemudian nanti akan diambil 10 tim. Ini di tingkat Kodim. Nanti selanjutnya bulan Agustus akan dilaksanakan tingkat Koren. Selanjutnya sampai tingkat Kodam. Dan terakhir nanti tingkat nasional di Keluara Bung Karno, Jakarta. Harapannya nanti kita mengambil bibit-bibit yang terbaik lah nanti di Kabupaten Nganjuk maupun di Madiun. Insya Allah Pak, kita dari beberapa tim yang nanti bermain, dari 39 tim ini, masing-masing pesantin ada jagonya. Lalu dan ada yang terpilih nanti menjadi pemain-pemain terbaik. Diketahui Liga Santri ini secara nasional diikuti oleh 1511 kesebelasan. Finalnya akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 22 Oktober mendatang. Hal itu bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Tim Liputan, JTV, Madiun